Komisi Pemilihan Umum mengungkapkan Panitia Pelaksana Pemilu Luar Negeri PPLN akan menggunakan dua metode dalam pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Hashim Ashari dalam konferensi pers di gedung KPU Senin 27 Februari. Dua metode itu adalah kotak suara keliling KSK yang akan digelar pada tanggal 9 Maret dan pemungutan suara di TPS pada 10 Maret 2024 dan penghitungan suara dimulai tanggal 11 Maret. Hashim juga menyebut persiapan telah dilakukan dan sejumlah anggota KPU telah bertolak ke Malaysia untuk memastikan pemungutan suara ulang itu berjalan dengan lancar. Itu akan menggunakan dua metode, metode TPS dan metode kotak suara keliling. Nah ini kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya termasuk data informasi pemilih yang hadir di metode TPS pemungutan suara di Kuala Lumpur tanggal 11 Februari 2024 supaya nanti yang sudah pernah hadir di metode TPS kan tidak masuk dalam daftar pemilih untuk PSU. Sebelumnya KPU juga telah resmi menonaktifkan tujuh anggota panitia pemilih luar negeri Kuala Lumpur. Penonaktifan itu dilakukan imbas adanya kesalahan tata kelola data pemilih pemilu 2024. Adapun alasan penyebab dilakukannya pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur yakni terkait surat suara yang sudah tercoblos sebelum pemilu hingga pencoblosan yang belum merata. Dari Jakarta, Asfar Muhammad Kantor Berita Antara mewartakan.